Organization for Economic and Cooperation Development atau OECD menyarankan pemberita untuk mempercepat reformasi perpajakan guna memperbesar ruang fiskal. Pemberita juga harus segera menggunakan momentum tax amnesty untuk melakukan reformasi secara menyeluruh. Menurut Menko Perekonomian, Darmena Sution, OECD menilai Indonesia bisa meningkatkan tax ratio hingga minimal sama dengan negara berkembang lain di level 15%. Saat ini, posisi rasio penerimaan pajak berbanding produk domestik bruto hanya berkisar 10% hingga 11%. Kujungan Angel Guria untuk membahas kerja sama OECD dengan Indonesia serta tukar informasi mengenai perekonomian. Angel Guria menilai Indonesia negara yang mengeluarkan untuk pemerintahannya tidak terlalu besar. yang disampaikan oleh Mr. Angel Guria, Sekretaris Jenderal dari OECD, itu ada beberapa saran mereka sampaikan. Menurut mereka, Indonesia itu adalah negara yang menariknya, pengeluarannya untuk pemerintahan tidak terlalu besar. Tetapi menurut OECD, ya karena memang penerimaan kita juga tidak terlalu tinggi dibanding dengan berbagai negara lain kalau dibandingkan dengan GDP.